Halo Donghua Lovers, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sesuai jadwal, pada video kali ini, kami akan sedikit membawakan bocoran cerita dari Donghua series, yang berjudul Swallowed Star, Season 2, Episode 41. Yang pada episode sebelumnya, setelah mendengar Luo Feng yang mengakui Hu Yanbo sebagai gurunya, Babata pun memberikan beberapa harta yang ditinggalkan Hu Yanbo untuk muridnya. Dan barang pertama yang diberikan Babata adalah, sebuah cincin ruang penyimpanan. Saat itu Babata menjelaskan, untuk membangun cincin ruang penyimpanan sangatlah sulit. Bahkan di alam semesta saja, item seperti itu dianggap barang mewah. Saat melangkah ke Aula Bundar, Luo Feng kembali memandangi enam mayat itu dengan rasa sedih dan penasaran, karena lima dari enam mayat itu adalah makhluk abadi, dan bagaimana mereka bisa mati, dan kekuatan seperti apa yang telah membunuh mereka, gumam Luo Feng. Melihat Luo Feng yang memandangi mayat-mayat itu dengan serius, Babata pun langsung menunjuk ke arah tulang emas sembari berkata, Luo Feng, ini adalah murid kedua master, juga murid master yang paling kuat. Namun sayangnya, saat master dikejar dan diserang dalam pertarungan dulu, serangan musuh yang benar-benar kuat hingga menerobos pertahanan kapal planet meteorit, lalu masuk ke bagian dalam kapal, dan menghantam makhluk abadi yang membuatnya mati seketika, ucap Babata dengan wajah sedih. Sementara Luo Feng, mendengar serangan yang bisa menerobos kapal milik Hu Yanbo, ia pun tampak terkejut, sembari berkata, Babata, kekuatan dari senior keduaku ini berada di tingkatan apa? tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Babata, bahwa murid kedua itu berada di tingkatan tuan sektor, sahut Babata, yang seketika membuat Luo Feng terdiam. Serangan macam apa itu, yang bisa membunuh seorang penguasa sektor, gumam Luo Feng, yang bertanya pada dirinya sendiri. Lalu setelahnya, Luo Feng tiba-tiba menatap Babata sembari berkata, Babata, apakah benar informasi yang sebelumnya telah aku dengar, bahwa seorang penguasa sektor bisa menghancurkan satu planet hanya dengan satu jentikan jari. Dan jika demikian, kenapa bisa, serangan musuh yang telah menerobos bagian luar kapal dan membunuhnya, namun kapal ini tidak hancur sama sekali. Sebenarnya terbuat dari apa kapal ini? tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun segera menunjuk ke sekeliling dinding kapal sembari berkata, Luo Feng lihatlah, bagian-bagian yang penyok di dinding dan lantai kapal adalah jejak yang tersisa dari pertempuran para pejuang abadi. Jika bukan makhluk abadi, tidak mungkin serangan-serangan itu akan meninggalkan bekas di lantai dan dinding kapal. Asal kamu tahu, kapal ini adalah kapal yang sangat berharga, hasil kerja keras dari tuanku selama hidupnya. Dan harganya pun sangat tidak ternilai, bahkan jika kamu menjual seluruh planet bumi, itu tetap tidak akan bernilai setengah dari kapal ini, ucap Babata, lalu melihat ke arah Luo Feng, sembari melanjutkan perkataannya. Oh ya, bukankah sebelumnya kamu telah mengambil pecahan merah? tanya Babata, dan langsung dibenarkan oleh Luo Feng. Mengetahui jawaban Luo Feng, Babata pun kembali berkata, pecahan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu adalah bagian dari kapal yang pecah saat terjatuh ke bumi. Tapi kamu jangan mengira, bahwa kapal ini pecah oleh benturan. Karena bahkan jika kapal ini menabrak planet berukuran sedang, itu tetap tidak akan merusaknya. Dan penyebab pecahnya kapal adalah, karena serangan dari musuh yang sangat kuat, hingga menyebabkan lambung robek, dan menyebabkan potongan itu putus. Namun pada awalnya, sebenarnya pecahannya masih terperangkap di dalam pelindung kapal, namun begitu menabrak bumi dan penghalang itu hilang, pecahannya terbang keluar dan terpisah dari bagian kapal, ucap Babata menjelaskan, dan hal itu pun membuat Luo Feng kaget. Jadi ternyata, benda yang dapat menembus armor level SS dan Dewa Hitam dengan mudah, hanyalah bagian dari kapal ini, ucap Luo Feng yang kembali bertanya, namun dengan ekspresi terlihat kaget. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Mari, biar aku tunjukkan tampilan luar kapal ini padamu, ucap Babata, sambil menunjuk ke arah depan. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul gambar tiga dimensi, yang menunjukkan replika kapal ruang angkasa segitiga berwarna merah darah, dengan tiga bagian samping yang tampilannya menyerupai busur yang tipis dan sangat tajam. Dan begitu kapal meningkatkan kecepatannya di alam semesta, dengan ketajaman pinggirannya, bahkan zona meteorit pun dapat ditembus tanpa kendala sedikit pun, dan kamu malah menggunakan pecahan kapal ini untuk memotong baju besimu. Hahaha, potongan itu adalah bahan yang bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk menghancurkannya, ucap Babata, yang menjelaskan dengan bangga. Sementara Luo Feng, seketika ia tertegun sembari bergumam. Jadi ternyata, itu adalah pecahan kapal ini, dan aku malah mengira kalau itu adalah sebuah pisau, huf benar-benar tampilan yang sangat menakutkan, gumam Luo Feng, saat melihat struktur bagian kapal. Sementara Babata, ia pun kembali berkata, namun sayang, kerusakan kapal ini sangat kritis dan tidak bisa terbang. Kalau saja kapal ini masih berfungsi, pasti aku tidak akan harus menunggu di bumi selama 50 ribu tahun, ucap Babata menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, Babata kembali berkata, sekarang kamu dapat menyimpan pecahan itu sebagai senjata rahasiamu. Dan di masa mendatang, aku akan mengajarimu cara menggunakannya, karena sebenarnya, pecahan itu jauh lebih kuat daripada soaring satel milikmu, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun bertanya, Babata, apa pecahan ini memiliki kegunaan khusus? Tentu saja, sahut Babata sambil tertawa. Tapi karena metode pelatihan dan pertempuran yang kamu gunakan saat ini sungguh terlalu primitif, jadi kita tidak perlu membahas kegunaan lainnya dulu, dan harus memfokuskan semua untuk memulai pelatihan dengan metode dari planet meteorit, ucap Babata, lalu kembali berkata. Oh ya, kristal kayu yang telah kamu simpan di dalam cincin ruang penyimpanan tadi, sebenarnya memiliki banyak kegunaan. Selain dapat digunakan untuk latihan, kristal itu juga bisa digunakan untuk menjinakkan monster dan memelihara tanaman. Jika digunakan untuk latihan, satu kristal dapat membuat siswa level 8 atau 9, langsung menerobos ke tingkat penjelajah bintang level 1 hanya dalam waktu 1 bulan. Namun di alam semesta, para eselon atas lebih sering menggunakannya untuk menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti tanaman anggur kontak awan yang dimiliki Hong. Dengan kristal kayu, mereka akan tumbuh dengan sangat cepat. Dan mulai sekarang, kamu hanya boleh berlatih menggunakan kristal ini, karena aku masih punya banyak kristal untuk kamu gunakan, ucap Babata. Mendengar kata banyak kristal, Luo Feng pun berkata, Babata, bukankah itu akan boros? Luo Feng, sebagai satu-satunya murid Hu Yan Bo yang masih hidup, kamu harus mengarahkan pandanganmu lebih jauh, jangan selalu memiliki pandangan jauh ke depan seperti manusia biasa di bumi. Jika saat ini Tuan masih hidup, dan sebagai satu-satunya muridnya, posisimu akan lebih tinggi daripada kaisar kekaisaran Silver Blue. Maka sekarang arahkan pandanganmu pada alam semesta yang luas, dan kamu harus mengerti, biasanya dalam seribu planet, akan lahir satu penguasa sektor melalui evolusi alam. Oleh karena itu, untuk menjamin menjadi penguasa sektor, seseorang harus melampaui yang lain sejak awal. Dengan bakatmu yang sangat rendah, menggunakan kristal ini pun tidak berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan murid Tuan yang lain. Peringkatmu jauh lebih rendah, ungkap Babata, yang telah mengikuti Hu Yan Bo menjelajahi seluruh alam semesta selama jutaan tahun, maka tidak mengherankan, jika pandangannya begitu banyak dan tinggi. Setelah mendengarkan penjelasan Babata, Luo Feng pun makin mengerti, bahwa dalam skala alam semesta, dia, Hong, dan Dewa Petir sama sekali bukan apa-apa. Mengerti akan hal itu, ia pun berkata, Iya Babata aku mengerti, sahut Luo Feng. Baguslah, ucap Babata, lalu kembali berkata, saat kamu berlatih, kamu dapat mengandalkan kristal kayu, sedangkan untuk pertahananmu selama tahap penjelajah bintang, guru telah menyiapkan set Dewa Hitam untukmu. Namun karena saat ini kamu sudah memilikinya, maka set Dewa Hitam pemberian guru kita simpan saja. Selain itu, aku mempunyai pohon anggur kontak awan yang masih muda, jika sudah waktunya, akan dapat digunakan untuk melindungi dan menyerang musuh. Dan tanaman ini adalah teman terbaik yang harus dimiliki setiap pejuang, ucap Babata. Mendengar nama anggur kontak awan, Luo Feng pun terperangah kaget, karena dia sudah melihat sendiri, bagaimana kekuatan dari sulur-sulur anggur kontak awan milik Hong. Ditambah lagi sebelumnya, dia juga telah mendengar ini dari percakapan Hong dan Dewa Petir. Di sela kekagetan Luo Feng, Babata pun kembali berkata, pohon anggur kontak awan adalah tumbuhan paling populer di alam semesta, terutama di antara pejuang yang kuat, ataupun murid mereka. Dalam membudidayakannya, sulur kontak awan akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Ia memiliki banyak jalur evolusi, sesuai dengan spesies, serta harta karun yang diserapnya. Jika dibiarkan di bumi, ia hanya dapat menyerap energi alam semesta, dan kekuatannya hanya akan mencapai tingkat penjelajah bintang level 7 atau 8. Namun, jika kamu memiliki kristal kayu yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti bisa tumbuh ke tingkat alam semesta. Dulunya, guru menghabiskan lebih dari setengah kekayaannya untuk mengolah pohon anggur kontak awan miliknya, dan guru pun telah mengandalkannya berkali-kali untuk menghindari masalah. Hanya saja, saat pertempuran terakhir, musuh terlalu kuat, bahkan pohon anggur kontak awannya pun ikut mati, ucap Babata. Mendengar kata menghabiskan setengah kekayaan, Luo Feng pun tertegun, karena tidak bisa membayangkan, seseorang yang memiliki 9 pelayan abadi, lebih dari setengah kekayaannya pasti sangat mengejutkan. Dan sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa kapal milik Hu Yanbo ini harganya sudah di luar nalar. Namun semahal apapun kapal miliknya, tampaknya itu hanya bernilai sebagian kecil dari kekayaan yang dimiliki Hu Yanbo. Setelah mumet memikirkan kekayaan Hu Yanbo, Luo Feng pun berkata, Babata, apakah dengan kristal yang kita miliki, dapat mendorong evolusi pertumbuhan pohon anggur kontak awan ke tingkat alam semesta, tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Babata. Luo Feng, sepertinya kamu sedang bermimpi. Untuk mencapai tingkat alam semesta, membutuhkan kristal yang tak terhitung jumlahnya, ucap Babata menggelengkan kepalanya, lalu kembali berkata, Lebih baik kamu gunakan untuk latihanmu saja, karena jumlah kristal yang kita miliki, cukup untuk kamu gunakan hingga mencapai tingkat bintang. Sedangkan untuk pohon anggur kontak awan yang memiliki porsi makan yang rakus, semua kristal kayu yang kita miliki pasti tidak akan cukup untuk mendorong evolusinya hingga tingkat alam semesta. Tapi kamu tenang saja, jika sudah waktunya, aku akan memberitahumu bagaimana cara memelihara tanaman anggur kontak awan, karena sesungguhnya ada banyak cara untuk melakukannya, ucap Babata, lalu kembali berkata. Sebelumnya, Guru juga meninggalkan senjata roh untukmu, dan sangat cocok bila digunakan oleh seorang penjelajah bintang. Senjata itu disebut pisau pemotong busur, tapi itu adalah senjata dasar, sama seperti pesawat ulang alik yang melonjak. Dalam perjalanan kembali, kamu bisa memutuskan sendiri, jenis senjata apa yang ingin kamu gunakan. Tapi ingat, keduanya adalah senjata dasar. Sementara senjata terkuatmu saat ini adalah pecahan dari kapal ini, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng hanya bisa mengangguk, karena dia benar-benar mengerti, bahwa pecahan itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dihancurkan oleh seorang pejuang abadi. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba Babata kembali berkata, namun dengan ekspresi yang sangat serius. Luo Feng, dengarkan baik-baik, karena ini menyangkut kehidupanmu, ucap Babata, membuat Luo Feng seketika kaget. Ingat, pecahan ini sangat berharga, bahkan para tuan domain pun akan bersaing dengan gila-gilaan untuk mendapatkan pecahan itu. Sementara penguasa sektor, mungkin tidak segila itu, tapi mereka akan tetap meliriknya juga. Setelah ditemukan oleh seorang prajurit kuat di alam semesta, dan mengetahui informasi tentang kamu yang memiliki pecahan itu, mereka pasti akan membunuhmu untuk melihat, apakah masih ada harta karun lain yang kamu miliki. Mendengar peringatan dari Babata, Luo Feng pun terperangah kaget, karena bahkan seorang prajurit di tingkatan tuan domain pun, masih tergiur dengan benda yang hanya berupa pecahan itu. Di setelah itu, Babata kembali berkata, walaupun sebenarnya, hanya sedikit pejuang tingkat tuan domain dan sektor yang mengenali pecahan itu, tapi kamu harus tetap berhati-hati dan memikirkan cara, bagaimana mengubah bentuk pecahan itu, agar menjadi sesuatu yang tidak akan dikenali oleh pejuang lain, ungkap Babata memperingatkan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya bisa mengangguk, tanpa bertanya sedikitpun. Di setelah itu terdengar, Babata kembali berkata, ingatlah Luo Feng, hukum kehidupan di alam semesta tidak berbeda jauh dengan yang ada di bumi. Ketika seseorang yang lemah membawa banyak harta yang diketahui oleh banyak orang, maka sudah pasti, orang itu akan menjadi incaran orang yang menginginkan harta milikmu, ucap Babata, lalu kembali berkata. Selain harta yang sudah aku sebutkan tadi, sebelumnya guru juga telah meninggalkan tiga rekening bank, di bank galaksi secara terpisah. Namun ketiga akun itu hanya dapat diakses secara bertahap. Dimana pada akun pertama, hanya dapat diakses saat kamu telah mencapai tingkat bintang. Dan akun kedua, saat kamu telah mencapai tingkat alam semesta. Sedangkan yang ketiga, hanya dapat diakses saat kamu telah menjadi penguasa sektor. Begitu kamu mencapai level penguasa sektor, maka kamu akan menjadi seperti seorang tirani, dan mampu mengambil kekayaan dan harta karun yang sangat besar. Selain itu, masih ada banyak harta karun yang akan kamu dapatkan, tapi tidak akan bisa kamu gunakan. Karena menggunakannya, hanya akan menimbulkan bencana untukmu. Sama seperti mayat-mayat ini, semuanya adalah harta karun yang sebenarnya, yang bahkan bisa membuat para penguasa sektor menjadi gila untuk memilikinya. Jadi saat ini kita hanya bisa menyembunyikannya, dan di masa mendatang, ketika kamu sudah cukup kuat, barulah kita pikirkan kembali, akan diapakan tubuh para pejuang abadi ini, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun melihat ke arah jasad para pejuang abadi. Di saat yang sama, energi khusus tak berbentuk menyelimuti sekeliling, dan dengan cepat menarik kelima tubuh itu ke dalam ring penyimpanan milik Babata, dan hanya menyisakan satu set kerangka emas. Saat itu Babata berkata, Luo Feng, ini adalah tulang milik seniormu, yang merupakan seorang penguasa sektor. Di masa mendatang, begitu kamu mengarungi angkasa dan meninggalkan bumi, kamu dapat meninggalkan tulangnya ke alam semesta yang luas, dan membiarkannya kembali ke langit, ataupun menguburnya di sebuah tempat rahasia, ucap Babata, sembari melihat ke arah tulang emas, dengan ekspresi yang sangat kompleks. Dan itu jelas saja, sebab dia adalah orang yang mengikuti Master di seluruh alam semesta, dan dia juga orang yang paling banyak mengintimidasi Master. Namun sekarang tuannya telah mati, planet meteorit pun telah hancur. Kekuatan yang dulunya sangat mendominasi pun telah menghilang, dan itu adalah sebuah kebanggaan sendiri bagi Babata. Saat itu Babata pun mengerti dengan jelas, tanpa Master, senior, serta tetua untuk melindungi dan melatih Luo Feng, maka jalan untuk menjadi kuat pasti akan sangat sulit, oleh sebab itu dia harus sangat berhati-hati. Setelah menyimpan semua harta di ring penyimpanannya, Babata dan Luo Feng pun segera melangkah ke pintu masuk kapal. Saat berada di luar pintu, Babata pun berkata, kapal ini telah mengalami kerusakan parah dan tidak akan pernah bisa terbang lagi, karena untuk memperbaiki kapal unik dan terkemuka ini, bahkan jika seluruh kekayaan di kerajaan Silver Blue digabungkan, masih tidak akan cukup untuk memperbaikinya. Kalau kekaisaran naga hitam, mungkin bisa untuk memperbaiki kapal ini, ucap Babata, yang lagi-lagi membuat Luo Feng terbelalak kaget, dan bertanya pada Babata. Apa? Rusak dan tidak bisa diperbaiki, tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Babata. Ya benar, hal ini dikarenakan sistem vital kapal yang telah rusak parah, dan sistem perbaikan otomatis kapal pun, tidak mampu untuk memperbaikinya, ucap Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, aku hanyalah sebuah keberadaan virtual, jadi untuk pergi denganmu, aku butuh bantuan peralatan, ucap Babata, lalu membalikkan tangannya, memperlihatkan manset hitam di pergelangan tangannya. Manset pergelangan tangan ini adalah sesuatu yang umum di alam semesta, jadi tidak terlalu berharga. Namun, di pergelangan tangan kiri, ada inti kristal, dan disitulah inti dari kesadaranku disimpan. Dan inti kesadaranku pun memiliki ruang penyimpanan sendiri, dan di dalamnya ada sejumlah besar kristal kayu, pisau pemotong busur dan harta lainnya, dan sekarang aku akan memberikan semuanya kepadamu, ucap Babata, sembari memandang ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng, ia hanya mengangguk, karena bagaimanapun, saat ini Babata adalah guru yang mengganti Huyanbo. Luo Feng, pakai manset pergelangan tangan itu, ucap Babata memerintahkan, dan langsung dituruti oleh Luo Feng. Di saat yang sama, tampak Babata yang tertawa licik, lalu berbalik ke arah sesuatu yang tampak seperti gelembung sabun lalu menghilang. Sementara Luo Feng, yang saat itu berdiri di pintu masuk kapal, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya bergetar, dan terdengar suara gemuruh, seolah sedang terjadi gempa. Dan tiba-tiba, kapal besar milik Huyanbo segera menghilang, hingga menciptakan celah besar, dan menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Melihat kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, serta Babata yang sebelumnya tersenyum licik lalu menghilang, Luo Feng pun segera membungkus dirinya menggunakan armor Dewa Hitam, serta melepaskan energi rohnya untuk menyelimuti sekelilingnya, mungkin karena ia mengira, bahwa itu adalah suatu ancaman. Luo Feng, kenapa kamu begitu kaget dan takut, ucap suara yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Dan sontak, hal itu membuat Luo Feng terkejut. Luo Feng, kamu tidak perlu kaget, semua sistem cerdas di alam semesta, akan berkomunikasi dengan tuannya melalui pikiran mereka, ucap Babata menjelaskan. Sesaat kemudian, Babata kembali berkata, Mulai sekarang, komputer kuantum mini milikmu sudah tidak berguna, jadi buang saja sampah itu, karena kemampuanku 100 juta kali lebih kuat. Dan satu hal lagi, setiap kali akan memasuki ruang virtual, jangan lagi memakai helm virtual, karena itu juga adalah sampah bagiku. Jika di alam semesta, komputer kuantum mini, sensor kesadaran, pengurus mata pencaharian dan sistem lainnya, semuanya digabungkan menjadi satu. Ketika kamu ingin berbicara denganku, kirimkan saja energi roh ke inti kristal, maka aku akan segera muncul, ucap Babata, yang langsung diuji oleh Luo Feng. Saat itu terlihat, energi roh milik Luo Feng mengalir, dan saat itu ia merasa, seolah-olah dia melihat Babata yang sedang duduk di singgah sana istana, sambil tersenyum padanya, memperlihatkan dua tarinya yang lucu. Di setelah itu, Luo Feng pun bertanya, Babata, tadi kamu bilang bahwa aku bisa memasuki istana dewa perang tanpa menggunakan helm virtual, apa benar demikian? Tanya Luo Feng. Ya tentu saja, aku dapat membawamu masuk ke istana dewa perang, dan juga ke dalam ruang virtual yang telah aku bangun. Istana dewa perang di bumi dibangun dengan menggunakan prosesor yang cerdas, tapi dibandingkan dengan ruang virtual milikku, itu masih bukan apa-apa. Tapi ada satu hal yang sangat aku sayangkan, karena kamu adalah penduduk bumi, kesadaranmu tidak memiliki izin untuk memasuki ruang virtual alam semesta, yang merupakan tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai planet di alam semesta. Dan jalan satu-satunya adalah, kamu harus pergi sendiri untuk membuka akun, agar dapat terhubung ke jaringan virtual alam semesta, ucap Babata dengan tidak berdaya. Sesaat kemudian, Babata kembali berkata, karena semuanya telah tersimpan di ring penyimpanan, dan seluruh kontak awan pun telah disimpan di dalam tasmu, maka sekarang kita bisa pergi, karena sudah tak ada lagi harta yang tersisa di pulau ini, ucap Babata. Setelah mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun langsung menerobos bebatuan dasar pulau berkabut. Beberapa saat kemudian, Luo Feng pun telah menembus lapisan atas dan melayang di udara, dan itulah, ending dari episode kali ini. Dan jika teman-teman suka dengan alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran alur cerita lainnya. Terima kasih telah menonton!